beginilah cara kami memasak telur tanpa minyak oke teman-teman assalamualaikum dan salam sejahtera nah kali ini kita mau membuat tutorial nih cara memasak telur tanpa menggunakan minyak sama sekali kebetulan kita ini memelihara ayam yang nanti bisa menghasilkan telur dan bisa dagingnya juga ya untuk kami konsumsi sehari-hari bahkan untuk dijual kalau ada yang mau nah sekarang kita mau mengambil telurnya dulu ini adalah telur ayam kampung teman-teman ya nah telur ini biasanya sih kita akan kita kembang biakan supaya merenah atau supaya ayam kita jadi banyak ayam kampung khususnya ya nah karena kita fokusnya membesarkan ayam-ayam kampung dan menernak ayam-ayam kampung ya pada saat sekarang ini ayam-ayam kampung itu sudah mulai susah teman-teman karena nanti ayam-ayam kampung ini bisa digunakan untuk selamatan, hajatan, dan lain sebagainya nah ayam kampung ini sebenarnya itu mempunyai nilai gisi yang sangat bagus dan kalau untuk selamatan dan lain sebagainya memang wajib pakai ayam kampung dan pokoknya ayam kampung mempunyai keistimewaan yang di atas ayam broiler nah untuk memasak ayam kampung ini kita seperti biasa menggunakan pawon teman-teman ya nah pawon ini nanti ya perapiannya juga menggunakan bahan kayu bakar jadi tanpa menggunakan gas namanya juga kompor tradisional bahkan untuk masak sehari-hari pun kita juga pakai menggunakan kompor tradisional ini atau kami nyebutnya pawon nah untuk membuat perapian biasanya kita pakai berarak nih teman-teman ya atau klari lah kalau kami menyebutnya disini nah sekarang kita ini bersihkan dulu nih yang nanti buat masaknya nih pakai layak nah kemudian layaknya ini nanti kita taruh di atas perapian di atas pawon ini teman-teman ya jadi kita masaknya nggak pakai wajan atau sebagainya tapi pakai layak karena ini tanpa minyak dan ini benar-benar sangat tradisional semuanya alat-alatnya yang kami pakai tanpa ada unsur modern nah kemudian kita juga harus mengambil daun pisang nanti daun pisang ini akan kami gunakan itu untuk alasnya ya teman-teman karena kan ini tanpa minyak nah jadi nanti daun pisangnya ini kita taruh di atas layak tersebut seperti ini teman-teman ya tuh nah nah nanti ini akan kita biarkan supaya nanti itu panas nah kemudian telurnya kita cuci dulu karena bekas temblek tadi nah kemudian ini telurnya kita masukkan ke dalam layak tersebut yang sudah di alasi dengan daun pisang nah kita tunggu dengan api yang barahnya bagus ya jadi pastikan apinya tetap stabil dan bagus nah kita sudah buka dan ini kita balik dulu ya itu baru setengah matang nah kalau sudah setengah matang apinya jangan terlalu besar barahnya cukup seperti ini saja nah ini sepertinya sudah matang teman-teman ya nah ini nanti kita mau angkat telurnya karena ini sudah matang nah kita angkatnya juga sama layahnya juga nih teman-teman ya ini matangnya tuh sekitar 7 menit ya proses masaknya nah ini sudah masak sepin teman-teman ini telur ayam kampung guys mantep kuningnya-kuningnya mantep tuh nah untuk telur ayam kampung ini yang kami masak tanpa menggunakan minyak itu rasanya ternyata jauh lebih enak ya kalau menurut kami sih seperti itu karena kan tanpa minyak dan sebagainya kalau untuk guri jelas sangat guri ya telur kampung ini telur ayam kampung ini kuningnya juga sangat enak sekali ini teman-teman ya dan biasanya di desa kami tuh telur ayam kampung tuh selain buat untuk selamatan juga buat untuk ritual-ritual lainnya ya seperti untuk pengobatan dan lain sebagainya dan kalau untuk selamatan sendiri memang ayam kampungnya itu masaknya gak boleh pakai apa alat modern gak boleh pakai minyak dan lain sebagainya